Assalamualaikum wr. wb masih di channel Muntala Ulum teman-teman nah di video kali ini, di vlog kali ini channel Muntala Ulum akan memberikan informasi terbaru dari Ustaz Yawaloni yang kemarin sempat saya sentang kejelasan Ustaz Yawaloni yang belum anda tahu, yang artinya ada beberapa kejelasan-kejelasan ataupun keterangan dari Ustaz Yawaloni yang mungkin teman-teman belum tahu dan teman-teman bisa menyimak ataupun menonton video yang sebelumnya dan untuk informasi saat ini Yawaloni juga memberikan informasi tentang menjawab atas pertanyaan dari Bendita Esra ataupun Bendita Esra Soru dan di video tersebut, Ustaz Yawaloni juga menerangkan ataupun menjelaskan beberapa teman-teman yang mengenal Ustaz Yawaloni sehingga jika ingin mencari tahu tentang Ustaz Yawaloni, bisa langsung saja bertanya dengan teman-teman Ustaz Yawaloni yang disebutkan di video tersebut, dan nantinya saya akan menyertakan video Ustaz Yawaloni yang menjelaskan ataupun menerangkan tentang hal-hal tersebut, teman-teman memberikan kesempatan ataupun siapa saja yang ingin bertanya tentang Ustaz Yawaloni dan bisa menanyakan langsung kepada teman-temannya, atau paling tidak juga teman-teman bisa langsung menanyakan kepada Ustaz Yawaloni dan Ustaz Yawaloni juga menyatakan jika diperlukan ataupun mungkin jika ada orang yang bertanya Ustaz Yawaloni bisa memberikan dokumen-dokumen bisa memberikan dokumen-dokumen dan mungkin itu dokumen yang membuktikan bahwasannya apa yang selama ini dinyatakan ataupun selama ini yang diutarakan Ustaz Yawaloni tentang jati dirinya mungkin bisa dikatakan begitu, ataupun biografinya dan itu memang benar karena karena didukung dengan dokumen-dokumen seperti apa yang dijelaskan oleh Ustaz Yawaloni dan langsung saja teman-teman kita simak video dari Ustaz Yawaloni kita simak saya akil, mudawar, menteri agama jadi kalau orang mempersuarkan status saya dulu sekolah tinggi teologi yang telfinis itu bukan bukuan saya serah itu yang tahu persis adalah Dr. Randus Volkaksyahaan Dirjen Bimas Kristen tahun 2003 itu teman-teman saya sering ke Eropa kemana-mana dia itu mau tahu apa teman-teman di sudut-sudut kampung sana itu dokumen saya itu juga buku-buku jadi saya bilang kepada jemaah yang terpengaruh itu orang Papua tidak ada sesupun pendeta yang ngomong teman-teman saya masih hidup di Papua pendeta Abraham, Abraham Maudoma pendeta Andris Chu pendeta Samuel Imbil pendeta Ombado pendeta Benny Kriakon ini masih sufi itu teman-teman ini yang saya disudah dia bilang gak benar gak benar bagaimana gak benar tuntut kita buatam di pengadilan tapi terbukti benar saya akan tuntut balik kebetulan mobil Fortuner saya juga sudah tua tuntut harga diri itu kan sampai miliaran nah saya tuntut bayar 3M ini bukan saya misudah saya yang memisudahkan dokumen saya sudah tahu di kemudian hari mereka akan cangkul saya saya sudah bawa memang dokumennya hanya itu yang saya bawa dengan baju di badan satu keluarga pergi meninggalkan Sulawesi Allah saya sudah tahu di kemudian hari mereka fitnah dia di korpusnya ada simbol tak dia masuk Islam tidak bikin apa-apa setiap hari dia sering ngomong dia begini setiap orang masuk Islam dia komentar dia komentar kau ketemu Yahya Waloni makus kau sebenarnya debat ini terjadinya di Sidoardo Abdullah Wasian Foundation WAP saya Ustaz karena dia berkawar-kawar di medsos polisi hentikan apa itu yang kerjasama antar umat beragama itu yang golongan kelompok-kelompok itu apa BKUG atau apa itu badan kerjasama antar umat beragama itu itu yang hentikan karena dia berkawar-kawar dia berkawar-kawar saya sudah tahu malu fairnya supaya dihentikan begitu mana pernah saya berkawar-kawar di Youtube itu bikin malu eh Youtuber jadi Youtuber belum ngomong di Youtube supaya orang bayar begitu kan semua yang ada di Youtube tentang drama saya itu tak satu pun punya saya ini seperti begini di rekamin sebentar dia masukin channelnya dia TV-nya dia mana pernah saya larang ada seorang ustaz kemarin di seorang puan dari Batam melarang jemaah mereka di masjidnya saya bilang kau kenapa larang belah ustaz cukup di sini aja yang larang nggak bisa rekam aja larang-larang orang saya aja tidak larang kok itu dari jarak jauh saya ada kiringan dan belum lagi ada yang munafik pakai polpen dan pincel tulis oh iya tidak betul radikal lapor sana nah itu dia teman-teman keterangan ataupun informasi yang terbaru dari ustazya waloni yang dimana ustazya waloni juga menerangkan siapa saja teman-teman dari ustazya waloni yang mungkin bisa dikatakan dulu teman dekatnya dan untuk itu bisa mencari tahu tentang ustazya waloni dengan teman-teman yang disebutkan oleh ustazya waloni dan juga dan disitu menerangkan bahwasannya ustazya waloni jika ada oknum ataupun orang-orang yang tidak terima bisa jazah langsung menuntut saja jika ada orang yang menuntutnya bahkan disitu ustazya waloni menyatakan akan menuntut balik menurut ustazya waloni memang ada bukti-bukti yang kuat tentang apa yang dinyatakan oleh ustazya waloni tentang biografinya ataupun jati diri ustazya waloni yang selama ini yang selama ini banyak sekali simpang siur dan mungkin banyak orang-orang yang bertanya tentang apakah benar seperti apa yang dikatakan oleh ustazya waloni tetapi jika memang ada bukti-bukti seperti yang dikatakan oleh ustazya waloni maka memang berarti itu adalah fakta dan benar dan pada kenyataannya belum ada oknum ataupun seseorang yang menuntut ustazya waloni secara langsung dan ini membuktikan belum ada pihak-pihak yang berani ataupun menyatakan secara jelas bahwasannya menyangkal tentang biografi ustazya waloni dan ini memang faktanya teman-teman oke minggu itu saja teman-teman video dari Miftahululum channel Miftahululum dan jangan lupa untuk subscribe dan juga berkomentar yang positif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati